Intro Selamat pagi teman teman rekan rekan semua Ini kita akan melakukan proses beskut untuk hidrochrome Jadi barangnya bisa dilihat Ini adalah beskut hidrochrome Perbandingannya 2 banding 1 Terus kemudian ada deselatornya Dan ada hardenernya Oke langsung saja kita akan melakukan penimbangan untuk pemakaian Jadi beskut ini by default Standarnya adalah berwarna hitam untuk hidrochrome Agar kelihatan klaritinya nanti Oke kita timbang Jangan banyak-banyak Secukupnya saja Kurang lebih 50 gram Intro Kemudian kita masukkan hardenernya Beskut hardener Jadi perbandingannya 2 banding 1 Besenya 50 gram Jadi hardenernya 25 gram Separuh dari besenya Setelah itu kita masukkan deselatornya Ya ini akan kita masukkan deselatornya sebanyak 10% Berarti 5 gram Karena perbandingannya 2 banding 1 Banding 0,2 Berarti 10% nya adalah 5 gram Jadi ini sudah 7 gram Lebih dari 5 gram ya Tidak apa-apa Kurang lebih 5 gram Tapi lebih baik pas 5 gram Setelah itu kita aduk Kita aduk sampai rata Dipastikan teman-teman kita melakukan pengadukan ini dengan sempurna Karena apabila kita tidak melakukan pengadukan dengan sempurna Maka tidak akan bisa kering Keras Maka proses hidrokromnya akan bermasalah Jadi dipastikan diaduk dengan sempurna Sampai betul-betul hardenernya larut dengan sempurna Oke kita lakukan pengadukan lagi Sampai betul-betul larut ya Dan dipastikan betul-betul larut dengan sempurna Karena apabila tidak larut Maka akan terjadi problem Setelah larut Dirasa cukup larut Semuanya dengan baik Kita masukkan ke dalam spray gun Oke kita akan melakukan proses biskut pada media atau substrat yang sudah kita siapkan Pastikan rata ya semuanya dengan baik Karena ini yang akan jadi fondasi dari hidrokrom yang akan kita lakukan proses finishing Apabila tidak rata Maka hidrokromnya tidak akan bisa menempel dengan sempurna rekan-rekan Dan dipastikan jangan sampai dilewer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah cukup Jadi ini proses biskut untuk hidrokrom sudah selesai Bisa dilihat rata Glossy-nya sangat tinggi Karena untuk permukaan hidrokrom dibutuhkan glossy yang super-super high gloss Supaya hidrokromnya bisa betul-betul shiny Bersinar memancar mantul dengan baik Oke teman-teman rekan-rekan semua Ini proses biskut untuk hidrokrom Terima kasih Selamat pagi